Intro Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu Kali ini gue bakal review Yamaha R25 Movie Star Kayak gimana kelanjutannya? Langsung aja kita cek ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini dia motornya Yamaha R25 Movie Star Kita cek satu-satu ya Kita lihat di bagian depannya terlebih dahulu ya Tampilan depannya dia sangat sporty Bagi yang depan sini dia terdapat twin shield Sini terdapat lampu sinja Bagian lampunya Sparkboard motornya Bisa dilihat lampu depannya kayak gimana kalau nyala Kita coba lampu sinnya kayak gimana Langsung aja kita cek di bagian kaki-kaki depan motor ini ya Bisa dilihat di sini di bagian velg dia berwarna biru Ukuran velg 17 inci Di bagian pengereman sudah disc brake Ukuran ban normalnya 110x70 Motor ini sudah di upgrade atau sudah diganti di bagian depannya Ban depan bermerak Corsa Platinum berukuran 120x60 Kaki-kaki motor ini dilengkapi dengan aluminium cast white Wheel dan wired tire Memberikan pijakan kuat dan tapak lebar Untuk memaksimalkan dalam mengendarai motor ini Langsung aja kita lihat di bagian cockpit motor ini Terdapat apa aja Sangat keren ya Sporty Kita cek di bagian kanannya terlebih dahulu ya Bus gas Tuas rem Switch engine Tombol start engine Motor ini sudah ada perubahan di bagian handguard Merak Igawa Kita cek di bagian kiri motor ini Terdapat apa aja Tuas kopling Lampu jauh lampu dekat Ten kiri kanan Tombol klakson Kelebihan motor ini yaitu lampu dim atau lampu tembak Kita coba nyalain cockpit motor ini Kalau nyala kayak gimana Di bagian kiri dia masih bertipe analog Bagian kanannya sudah digital Dapat panel indikator rotasi mesin Per menit yang memiliki bentuk heksagonal Indikator bensin Indikator jam Indikator mesin Dan indikator full injection Atau FI Motor ini sudah dilengkapi full injection Dan indikator suhu mesin RPM Kinetral Jam sudah digital RPM dalam berkendara Disini ada gear Dan disini ada lampu Seperti penanda Bahwa motor ini Sudah aktif Atau sudah di on Sekarang kita cek di bagian tangki motor ini Bisa dilihat disini Bagian tangki motornya Kapasitas tangkinya yaitu 14,3 liter Bisa dilihat tampilan kuncinya Tinggal dimasukkan saja kuncinya Putar ke kanan saja kuncinya Maka akan terbuka Tutup kembali Tinggal menekannya ke arah sebaliknya Maka akan tertutup Bagian bodinya Dia sangat sporty banget Lampu sen Bisa dilihat di bagian mesinnya Disini Empat langkah Berkapasitas 250 cc DOHC 8 katup Maksimal putaran RPM yaitu 10 ribu Transmisi manual 6 percepatan Dalam sistem mesin ini Sudah berteknologi full injection Sistem pengapian TCI Transistoris control ignition Tentunya akan memberikan performa mesin yang maksimal Kita mundur lagi ke bagian belakang motor ini Dapat rem belakang Footstep Terdapat kenapot Yang sudah diganti Bermerek Leo Fins GP Corsa Carbon Disini bagian jok Motor ini kulit Body dia sangat lancip ya Dan bertuliskan Movie Star Untuk motor ini Disini ada sparkboard Tambahan Berwarna biru Swing arm Sudah disc brake Velgnya bisa dilihat Dia berwarna biru 17 inci Untuk bagian kaki-kaki belakangnya Normalnya Ukuran 140x70 Motor ini sudah di upgrade Atau sudah diganti Dengan ban Yang berukuran 160x60 Merk Corsa R93 Sekarang kita lihat Di bagian belakang motor ini Bagian lampunya Keren ya Dia sudah LED Di bagian belakang Dia sudah Non sparkboard Variasi Untuk lampu sen Sekarang kita coba Nyalain lampu belakangnya Kayak gimana Kita lihat Lampu sennya Kayak gimana Suspensi motor ini Suspensi motor ini Berwarna kuning Sangat menonjol Dan sangat keren sekali Sekarang kita coba Nyalain mesin motor ini Kayak gimana ya Suaranya Sudah didengar suaranya Sudah didengar suaranya Kita coba Impresi dalam berkendara Motor ini Sudah didengar suaranya Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati